Hai ini ketika HP gua dilepas dari semua modul bisa dilihat ya teman-teman bisa di cek aja ini bener-bener sangat ngelag lihat tuh pingnya naik turun ini yang sering di dapatkan dari player moba ya Nah nanti kita akan uji coba yaitu ada update sebuah modul yang patut teman-teman coba ya karena ini sulit banget main berwail aja begini cum apalagi main rank gitu kan pingnya tinggi sekali berparah banget ya main berwail doang seperti itu cum ngelag ya di snapdragon 665 ini gua mau review yaitu tweak buatan dari Ren Z memang ada ya di sini atau sendiri untuk real jawa punya modul itu dia yang menyediakan vip gilikan dengan gratis di telegram dan di sini game stabilizer moba atau game seperti mobile-legend ml fps naik atau fpsd visor membuat HP lancar main game mobile stabilizer Scroll lancar game lancar dan masih banyak lagi katanya kan Oke karena gua sudah download jadi langsung saja kita eksekusi nah seperti biasa saya menggunakan empty manager dan kita cari untuk file-nya file-nya ada di file download file-nya ini adalah moba stabilizer versi satu ya di perbaharui ama yang pembuatnya teman-teman ya barusan dulu pernah saya coba ya ada pengaruhnya gitu cuman belum saya bagikan langsung saja kita ekstrak untuk moba nya ini kita ekstrak nah disini kita buka untuk file-nya disini itu ada yang namanya oven GL atau vulkan mungkin pertanyaannya begini ya enakan mana Bang kalau untuk bermain game grafis ya jadi saya sudah baca artikel juga bahwa untuk grafis itu di fps yang kinerja tinggi itu vulkan teman-teman teman-teman harus lihat dulu di depis case contohnya ya jika teman-teman teman-teman paksa menggunakan yaitu sekia vulkan takutnya tidak support teman-teman pakai yang oven GL nah karena saya ini untuk zivu nya andreno 610 ya itu oven GL jadi oven GL itu ada banyak sekali teman-teman ada yang versi 21 ada perbandingannya juga beda gitu ya Nah kalau saya ini pakai keduanya ini itu bisa tentunya di langsung saja kita buka prevent seperti biasa kita aktifkan untuk debugging USB dan ini diaktifkan agar lebih sebut lagi teman-teman aktifkan juga yang ukuran buffernya ini di 64 Nah kalau Android 10 biasanya ada driver game ya karena saya ini driver pengembang nggak ada ya untuk Android 11 disini akselerasi kita aktifkan dan Scroll lagi ke bawah nah disini skala animasi lebih enak di 0,5 teman-teman disini kita paksa dan kita paksa juga ini nah seperti biasa saya ingatkan terus untuk menginstalan yang namanya modul script agar masuk sistem itu ini wajib diaktifkan ya jadi meskipun berjalan kalau ini tidak diaktifkan ya rata-rata untuk Android 11 ke atas teman-teman itu tidak akan tembus sistem Nah untuk unlocknya piringnya silahkan teman-teman cek video saya cara unlock prevent ya wajib piring gue baterai ini samar-samar itu belum unlock teman-teman langsung saja kita pergi ke access command dan kita langsung tempelkan dan kita jalankan scriptnya thank you untuk developer Asriel jadi hanya seperti ini saja ya berhasil diinstal jangan di reboot dan coba kita pakai kute ya teman-teman gue itu jarang pakai cute teman-teman teman-teman kita akan coba ya langsung tempelkan disini apakah berjalan gitu Nah untuk pakai kute juga ternyata berjalan ya tapi untuk masuk sistemnya itu saya tidak tidak yakin teman-teman tinggal cek saja di set edit ya ini berhasil dipasang jadi kita akan coba namun ini jadi tambah banyak sekali juga gak apa gitu isinya ya intinya masuk teman-teman entah ini masuknya lewat prevent ataupun cute ya mungkin kalau double sih untuk mulut gak tidak mungkin ya jarang yang namanya bertabrakan nah jika setelah kita install ya mungkin pertanyaan gini ya teman-teman jangan di reboot teman-teman ya kalau di reboot akan terlepas yaitu sebuah modul Nah meskipun teman-teman mematikan sebuah opsi pengembang dan developer option itu tidak ngaruh teman-teman karena sudah sudah terinstall ya jadi yang tidak diperbolehkan itu adalah di reboot HPnya contohnya saya matikan lewat ini pembersih ya namun tadi yang saya setting setting ke 0,5 untuk skala jendela itu mati disini ya tapi untuk scriptnya tidak teman-teman masih berjalan ya ke sistem jadi kita langsung coba di mobile Legends Apakah ada pengaruhnya gitu teman-teman dari vulkan teman-teman ya ini kayaknya semut banget dan gua akan coba Ultra di snapdragon 665 disini gua main berwail aja sinyalnya udah dari dua-dua nih coba di gameplay ya teman-teman nih gua masih sama menggunakan wifi yang sama ya teman-teman jadi tidak ada yang namanya apa ya intinya gua itu membagikan yang terbaik itu kalau cobanya di HP snapdragon 665 ke atas mungkin mobile Legends mah terlalu ringan gitu ya yang tadinya nge-lag yang kita cari harusnya berjalan gitu ada pengaruhnya ya Oke baik teman-teman ini sudah di gameplay untuk jaringan jadi 67 lihat ya bener-bener emang work teman-teman Nah saya main di Ultra sekarang untuk snapdragon 665 ya dan coba ini kita munculkan memunculkan EPS ya untuk EPS HP saya ini 60res teman-teman sekali teman-teman ya dan jika teman-teman tahu gitu mana yang bagus untuk mobile Legends Apakah Open GL tadi itu cuman ada Open GL gak ada setia GL ya dan vulkan nah ini vulkan teman-teman pakenya jadi lancar banget sumpah ya ini tanpa bohong untuk EPS juga mentok di 57 lihat ini pakai WP yang sama temen-temen nah jadi gini ya gila lupa tadi tuh gua nggak bisa nge-kill nah sekarang double kill EPS naik dari Ving jaringan dan ini bener-bener rekomendasi ya Nah jadi intinya gitu teman-teman untuk yang gratisan juga ya kalau memang bagus gitu ya meskipun balik lagi ke beda HP beda cerita ya teman-teman tuh jadi sekarang mak killing speed teman-teman karena ini paling dikhususkan untuk mobile Legends teman-teman ya nah double kill itu jadi enak banget cuman seriusnya rekomendasi nih ini Hasan real ya yang buatnya gua udah kayak pake mm aja pake maget cuman putame nah bisa dilihat ya ini tidak naik turun cuman paling 20 tadi ya nggak kayak tadi dari 90 gitu nah 665 itu angka yang bener-bener menurut saya angka yang fantastik teman-teman ya Nah dan yang saya gunakan itu adalah Wifi ini temen-temen publik ya yang penggunanya itu sampai ratusan semacam jualan yang voucher gitu teman-teman ya Wifi yang dibuat untuk publik bukan yang dikhususkan buat game nah mungkin untuk modul ini jika dikombo lagi dengan modul performa teman-teman kayaknya lebih mantep lagi ya karena IPS nya itu masih bentuk di 50 60 itu jarang dari 60 itu jarang karena IPS ini ini 60 doang ya tapi untuk jaringan ini sangat stabil banget temen-temen gua juga nggak nyangka ini ya langsung drastis berubah gitu dengan tadi mainnya ngelag banget sekarang jadi enak teman-teman nah jadi main sebentar aja udah end oke thank you semoga ini bermanfaat sampai jumpa di next video selamat menikmati